ia barat. Ia turun dari mobil disambut masyarakat yang menunggu kedatangannya. Ex-gubernur Jawa Tengah itu tampak mengenakan pakaian serba hitam. Pergerakan Ganjar untuk menuju ke tenda tempat acara dilangsungkan cukup sulit. Banyak masyarakat berebut berjabat tangan hingga berdesak-desakan. Sesekali terdengar gemuruh kalimat Ganjar Presiden, yang diteriakkan para simpatisan capres nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu. Selain itu, mengiringi kedatangan Ganjar, terdengar lantunan zikir Subhanallah walhamdulillah walailahailalah walahu akbar, yang dibawakan seseorang dari atas panggung acara. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyentil Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Sebelumnya, Ganjar sempat dicecar Prabowo soal kelangkaan pupuk ketika debat Capres kemarin. Ganjar kembali menyentil Prabowo dengan menyebut bahwa lawannya itu kurang jauh pikniknya. Perjataan itu disampaikan Ganjar di kediamannya Jalan Taman Patra Raya Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2023. Ganjar menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja, namun kelangkaan pupuk juga terjadi di beberapa daerah lainnya, diantaranya Sumatera Utara hingga Sulawesi. Menurut Ganjar, kelangkaan pupuk terjadi lantaran subsidinya kurang. Karenanya, dia meminta agar kuota pupuk bersubsidi perlu ditambah. Selain itu, hadirnya penyuluh untuk mengedukasi petani agar pupuknya bisa efektif, disebut Ganjar menjadi salah satu solusi soal kelangkaan pupuk. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto sempat menanyakan soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Tengah. Tersebut ditujukan untuk Capres nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo, pada debat Capres pada selasa 12 Desember kemarin. Prabowo menyebut sempat mendengar keluhan dari para petani di Jawa Tengah yang kesulitan mendapatkan pupuk. Lantas, benarkah pernyataan itu sesuai dengan fakta sebenarnya? Dilansir dari kompas.id, jumlah rata-rata produktivitas lahan padi di Jawa Tengah, yakni 5,6 ton per hektare, dinilai masih terlalu kecil. Setidaknya ada dua faktor yang disebut menjadi penghambat produktivitas padi, yakni kurangnya benih dan juga pupuk. Ketua Kelompok Tani Akur Tani Jaya Kota Tegal Asukmawi mengatakan, anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi, lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani. Mereka pun terpaksa harus membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lainnya. Sehingga masyarakat berharap pemerintah nantinya bisa menyediakan pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Cukup. Enggak usah lama-lama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTP Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please. Kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah yang mesti kita kerjakan nanti. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTP Kalimantan Timur termasuk bensin. Calon Presiden nomor uru 3 Ganjar Pranowo menanggapi masalah kelangkaan pupuk yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut kasus ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah namun di beberapa wilayah lain seperti di NTT hingga Papua. Lalu tersebut dia sampaikan dalam debat Perdana Capres pada selasa 12 Desember 2023. Lantas benarkah, kelangkaan pupuk ini juga terjadi di Papua. Dikutip dari kompas.com kelangkaan pupuk memang terjadi di Papua. Kelangkaan pupuk terjadi di Bumberai dan juga Tomage. Akibatnya para petani di kawasan itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk di kota Fakfak. Bahkan disebutkan pupuk sudah langka sejak 2 tahun lebih. Kemudian pada 12 Maret 2022 petani mimika juga disebut pernah mengeluhkan soal adanya kelangkaan pupuk. Mengutip dari Ombudsman kelangkaan pupuk bersubsidi juga terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan para petani mengeluhkan sulitnya ketersediaan pupuk yang menghambat produksi pertanian sejak akhir 2021 hingga memasuk ke awal 2022. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak pupuk langka terjadi di Papua Pak pupuk langka terjadi Sumatera Utara Pak pupuk langka terjadi di NTT NTP Kalimantan Timur termasuk Bensi mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI Pak data petani kita tidak pernah beres maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu Pak Wapres please kasih tambahan kalau tidak tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia maka inilah mesti kita kerjakan nanti Dalam debat KPU JAPRES Prabowo Subianto sempat mencejar ganjar Pranowo soal kesejahteraan petani di Jawa Tengah Prabowo menyinggung kelangkaan pupuk yang dirasakan petani padahal ada kartu tani yang dikeluarkan ganjar ganjar kemudian menjawab dengan tegas bahwa kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Jawa Tengah saja ganjar berkata bahwa kelangkaan pupuk juga terjadi di Papua namun ganjar mengatakan bahwa ia akan membereskan permasalahan terkait kelangkaan pupuk tersebut sementara itu pada kesempatan yang berbeda Presiden Joko Widodo menyinggung soal kondisi kelangkaan pupuk yang terjadi di Indonesia Presiden mengungkap alasan kelangkaan pupuk di Indonesia Jokowi berkata bahwa perang Ukraina-Rusia berdampak pada petani di Indonesia hal itu karena pasokan bahan baku pembuat pupuk di Indonesia berasal dari kedua negara tersebut pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dihadapan penyuluh pertanian dan papinsa sejawa Tengah di Pekalongan pada Rabu 13 Desember Jokowi mengatakan bahwa lima pabrik pupuk yang ada di Indonesia bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina menurutnya kondisi tersebut membuat pupuk di tanah air langka dan harganya mahal menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan dan yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah Pak Ganjar petani-petani disitu sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu terima kasih cukup cukup gak usah lama-lama baik terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang terima kasih jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul rupanya kita sama pada soal itu tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak pupuk langka terjadi di Papua Pak pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak pupuk langka terjadi di NTT NTP Kalimantan Timur termasuk bensin mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI Pak data petani kita tidak pernah beres maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu Pak Wapres please kasih tambahan kalau tidak tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia maka ini dah mesti kita kerjakan nanti untuk pengantar perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan krisis karena pandemi belum selesai memperbaiki ekonomi